setelah denis carista membuat heboh dengan pengakuannya menjalin hubungan dengan suami seorang artis ternama tanah air denis bahkan dengan percaya diri mengungkapkan bahwa pria tersebut sangat sayang kepada dirinya namun memilih untuk memutuskannya atas pernyataan dari denis ini seorang seleb tiktok dengan nama akun prinses ikrimah maisa menyindir denis carista ia pun belak-belakan mengatakan bahwa denis dipertahankan karena enak dan bukan karena kualitasnya ia dipertahankan hanya untuk hiburan semata seleb tiktok dengan nama akun prinses ikrimah menyindir denis carista yang mengaku telah menjalin hubungan dengan suami seorang artis tanah air bahkan denis yang memiliki usaha floris itu pun juga menyebut pria dengan inisial rd ini sangat menyayanginya bahkan denis juga menjelaskan pria tersebut bisa saja menjalin hubungan serius dan meninggalkan istri yang juga seorang artis ternama dan anak-anak mereka di sisi lain denis juga mengaku merasa bersalah berdosa dan memilih memutuskan hubungan dengan rd ungkapan denis carista ini pun disindir oleh seorang seleb tiktok akun dengan nama prinses ikrimah maisa ini merasa muak dengan tingkah dari denis padahal menurutnya pria dengan inisial rd yang diduga adalah suami ayu dewi ini hanyalah seorang mata keranjang saja lebih lanjut seleb tiktok itu mengungkapkan rasa muak kepada denis berdasarkan pengalaman pribadinya ia mengaku juga pernah mendapatkan perlakuan genit dari rd pria yang diduga suami dari ayu dewi ini secara tegas seleb tiktok ini mengungkapkan bahwa denis carista hanya dipertahankan oleh suami artis tersebut hanya karena enak dan bukan karena kualitas yang ada dalam dirinya saja ditegaskannya lagi bahwa denis hanyalah hiburan semata bagi rd video ini aku bikin karena aku udah muak banget sama tingkahnya si dc itu karena dc itu berlagak so paling dicintai dari istri sahnya aku cuma mau kasih tau kalau dc lu tuh cuma simpenan karena si rd itu cuma mata keranjang gue tau banget karena gue pernah ngalamin ini aku ceritain kisah nyata ya kejadian ini tuh waktu dulu waktu rd sama ade masih punya restoran di ion mall yang lokasinya di bsd itu tuh restoran jepang hampir 3 atau 4 kali dalam seminggu tuh aku mampir kesitu untuk lunch dan ada suatu ketika pas aku selesai lunch datanglah pas sutri itu ade sama rd waktu itu anaknya masih satu aku tuh disitu seneng banget karena ada ade aku tuh suka banget sama ade kan tapi aku gak tegor ade atau keluarganya karena aku malu singkat cerita aku gak sengaja ngeliatin rd rd tuh ngeliatin aku terus tapi cara ngeliatinnya itu beda dari dulu kan fashion aku kan gak sama-sama yang lain ya jadi aku tau kalau misalnya orang ngeliatin aku aneh atau orang ngeliatin aku kayak nah tatapan rd ke aku itu gak kedip-kedip itu tuh lama tapi karena jiwa aku bukan jiwa cabe-cabean aku mikirnya rd itu ngeliatin aku karena aku tuh mirip sama ade gitu emang sih pemikiran itu kayak lebih kepa karena aku gak kepikiran sama sekali kalau dia tuh jelalatan atau genit gitu karena aku pikir kok bisa ya maksudnya ada istri dia ngeliatin cewek selama itu gak ngedip gitu-gitu deh jadi aku mikirnya tuh dianggap mirip sama ade makanya aku diliatin nah mungkin si dc ini karena ada jiwa cabe-cabean makanya pas digituin sama rd pasti dia mikirnya wah ini orang bakal ninggalin semuanya demi gue karena jiwa cabe-cabean itu kalau diliatin om-om atau diliatin pengusaha bawaannya tuh kayak wah gue bakal dapet duit nih bisa beli ini, bisa beli itu padahal kamu itu cuma hiburan dan mungkin kamu dipertahankan karena kamu enak bukan karena kamu berkualitas kalau kamu punya value udah pasti istri sama anak-anaknya ditinggalin demi kamu tapi ini kan enggak aku sih berharap ini settingan ya terima kasih telah menonton